Halo, selamat sore semuanya Saya Kak Rumpi Bener banget, ada yang sudah berada di depan layar televisi anda untuk menyaksikan Rumpi Dan Music Ritman Hari ini saya punya tamu-tamu yang pokoknya semuanya luar biasa ya Tapi sebelumnya kita akan bacakan dulu berita-berita hat di pojokan ini ya Berita pertama ini dari postingan calon istrinya Syahrul Gunawan Kok lemas gitu sih lalanya, gak tau ya Kok batal sih, kan dia ngomongin cuma ini kita dapetnya dari Lambetura Karena pas kita cek di postingan si Amanda namanya ya udah diapus Kenapa coba diapus, kan bingung aku jadinya ya Postingannya bunyi gini, Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Amanda mau mengabarkan bahwa tidak jadi menikah pada tanggal 12 Agustus mendatang Insya Allah ini menjadi keputusan terbaik antara kedua belah pihak Dan yang terbaik menurut Allah, amin Maaf lahir batin ya, sahabat salihaku katanya gitu Tapi kan kalau dari kalimat ini artinya bisa banyak Misalnya tidak jadi menikah tanggal 12 Agustus Jadinya 12 Desember Kan bisa jadi ya kan Bisa juga bilang, tidak jadi menikah 12 Agustus lagi dicari tanggal baiknya Bisa kan Masalahnya Masalahnya ini kan, ini katanya kan calonnya A.A.Lul A.A.Lul lagi naik gunung santai-santai Gunung gede Gunung gede gunung siapa Ada dia lagi naik gunung Terus ada lagi, habis itu dia posting lagi Nah postingan yang tadi dihapus, dia posting lagi yang bunyi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang mau menjudge saya, silahkan Saya terima dengan senang hati Namun saya tidak butuh pembelaan Sebab yang membenci kepada saya tidak peduli akan hal itu Tapi aku juga gak tau kenapa dia tiba-tiba memposting ini Emang ada yang menuduh dia macam-macam ya Ih, kamu jangan galak-galak Dia itu masih muda Masih muda loh, umurnya masih 18 tahun Tapi memang netizen banyak komentar Ya udahlah, gak apa-apa, mendingan balik ke istrinya yang sebelumnya Gitu-gitu, gitu-gitu Ya kita gak tau gimana itu Syahrul Dah, udahlah nanti kita tanya langsung sama Syahrulnya Setelah yang satu ini Maksudnya setelah berita berikutnya Berita berikutnya yang didatang dari hari ini Hari apa sih? Hari... Hari Senin ya? Katanya hari Senin ini adalah sidang putusannya Saipul Jamil untuk kasus swap Emang benar hari Senin ini ya? Dituntut 4 tahun penjara Saipul Jamil hadapi vonis hari ini Nah, kebetulan juga hari ini itu adalah... Hari ini kan tanggal 31 Juli ya? Ya Udah pada gajian dong? Belum! Terut berduka ya 31 Juli itu adalah hari ulang tahunnya Bang Ipul Udah bulan dia menerima kabar baik Supaya nanti kita datang traktir dong Bang Ipul ya Traktir di mana? Oke, baiklah Itu adalah berita-berita di pojokan Masih ada berita di pojokan lagi nanti ya? Jadi jangan kemana-mana, langsung kita panggil tamu kita Siapakah mereka? Ini dia profilnya untuk Anda Renard Iktus Hernando menjadi perbincangan Karena siswa kelas 10 SMA 18 Kabupaten Tangerang ini Memiliki tinggi 195 cm Di umurnya yang masih 14 tahun Menurut sang bunda, Dewi Kristianti Pertumbuhan Renard mulai terlihat beda Ketika ia duduk di bangku sekolah menengah pertama Karena tinggi badannya tersebut Banyak yang mendukung agar Renard menjadi atlet basket Seperti Yao Ming dan Kobe Bryant Benarkah Renard mengalami banyak kesulitan Untuk belajar di kelas karena postur tubuhnya Dan benarkah karena tinggi badannya itu Renard canggung untuk bersosialisasi Dengan teman sebayanya Saksikan kisahnya hanya di rumpi Nah pemirsa hari ini kita datang di keluarga kecil yang bahagia Ada Henki Kurniawan Selamat sore Ada Sakila dan ini anaknya Henki yang paling besar Renard Bukan-bukan Renard ini bukan Anaknya Henki yang paling besar namanya bintang Renard ini menjadi viral di media sosial Karena kamu sekarang umurnya berapa? Masih 14 atau udah naik? Masih 14 Masih 14? Tapi tingginya sudah 195 195 Coba kamu berdiri ya Aku pengen lihat ya Coba-coba Aku seberapa kamu sih? Hebat sekali Silahkan duduk Renard Tapi gak apa-apa Aku dulu punya Waktu sekolah dulu juga punya Teman tinggi sekali gitu ya Kita ada artikel Coba kita lihat artikel untuk Renard Bunyinya adalah Ceng 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 Oke ini dia Gara-gara tinggi badannya yang hampir 2 meter Bocah kelas 10 ini mendadak viral Katanya gitu Kamu kaget gak sih? Ini di era media sosial ya Kalau dulu walaupun aku itu adalah yang paling cantik sedunia Aku gak viral di media sosial Tapi kamu viral Apa rasanya kamu tiba-tiba orang yang kamu gak kenal itu tahu kamu Renard? Gak bedanya kalau dulu kan hidupnya di jaman batu Ini di jaman sosial media Beda teh Dipahat ya Beda jaman Gimana rasanya Renard? Senang sih Senang Senang? Banyak kenalan-kenalan baru? Ada yang nge-DM-DM kamu gak? Banyak Nge-DM ngapain? Nge-DM apa? Fallback Oh fallback Nge-DM minta fallback Terus apa? Ada yang minta kenalan Kenalan dong nomor telepon ada gak gitu-gitu? Oh gak ada Gak ada Oh oke Terus gimana tanggapan teman-teman kamu yang lain Melihat bahwa kamu itu followernya nambah di media sosial Iya Maksudnya banyak juga yang bilang Engat sekarang lu terkenal gak boleh sombong Oh gak boleh sombong Sebutkan sombong itu gimana? Lu gak boleh sombong lu traktir gue dong gitu ya Itu mah malak Tapi kering digoda-goda sama teman-teman kamu yang lain Iya Sering jadi digoda Terus Kamu sendiri sekarang banyak yang nawarin klub-klub basket katanya banyak yang nawarin kamu Banyak? Sebenernya cuman beberapa doang cuman Ada lah? Iya ada Kamu sendiri suka olahraga? Suka Apa olahraga yang kamu suka? Basket Basket? Berenang Oh berenang oke Terus? Bulu tangkis juga saya suka Bulu tangkis juga suka ya Itu olahraga yang semuanya lompat-lompat ya Kamu makannya apa sih sebenernya? Pengen tau gak? Untuk kebaikan gizi anak-anak Indonesia di bahasa depan Rebung kayak gitu Makannya apa sih? Terus kecil Apa kamu kesukaan makannya apa? Sukaan makannya Gitza saya suka Oh bisa saya suka? Oh bukan yang panjang-panjang gitu ya? Itu tadi Rebung Mie Maksudnya buat saya tinggi itu makanan khusus gak ada Gak ada? Gak ada Minum susu? Minum susu suka cuman gak rutin Gak rutin Jadi hanya olahraga Dari sejak kapan kamu rutin berolahraga ini? Pas masuk kelas SMP kelas 1 SMP kelas 1 SMP kelas 1 itu berarti kelas 8 ya Eh, kelas 7 ya? Kelas 7 Berarti kamu kelas 1 SMP Dan sejak itu kamu pertumbuhannya mulai kelihatan cepat sekali gitu ya Iya pas kelas SMP memang kelihatannya lebih cepat Tapi kan saya juga olahraga jarang Tingginya gara-gara keturunan sih Gara-gara keturunan Eh kamu datang kesini kan sama papa sama koko ya katanya Boleh papanya sama kokonya boleh kesini dong Kita pengen lihat tingginya seberapa sih gitu ya Papa koko, koko Kokonya gak mau Halo bapak Papa sini sih berdiri sebentar ya Oh kokonya juga kokonya Siapa masuk koko? Tenggi-tinggi emang Tenggi-tinggi semuanya Halo Ini lebih tinggi kayaknya Ya ampun Coba dong berdiri Berdiri boleh gak? Lengki sekarang berdiri Udah jelas Bapak Bapak Eh ada-ada microphone lah Aku mau tanya Ini memang tinggi semua Bapak Ini kamera susah gak dengar shootnya Nanti kalau tinggi-tinggi begini ya Apa siapa ya Pak? Saya Kelvin Pak Kelvin Pak Kelvin tingginya berapa? Saya 182 182 Kak Kokonya nama siapa? Pascal Tinggi berapa? Saya 190 190 Dia lebih tinggi 5 cm gitu ya Udah ini cuma dua anak laki ini aja? Dua aja Ada lagi yang tinggi lagi di rumah? Gak ada lagi Ini aja Iya cuma dua Pak Rahasianya sebenarnya dikasih makan apa sih Pak? Sanang olahraga waktu masih kecil Dia bilang jarang Minum susu Susu Rutin Terus dulu waktu bayi suka ditari-tari gitu ya Iya gak Pak? Sebenarnya kan minum susu mah gak rutin Kan anak keturunan juga Kan anak keturunan juga Bapak juga sekeluarga tinggi-tinggi? Tinggi-tinggi Bapak tingginya 182 182 Emang tinggi-tinggi Itu di rumah pintu seberapa tingginya Pak? 210 210 210 Jadi begitu kamu melewati itu Beli rumah baru ya Pak? Kekasih turut tangan Kita akan lihat dulu Kita pasti akan berbincang-bincang Tapi kita lihat dulu ini profil Satu lagi cowok disebelah sana Ini juga anaknya Dua mau tiga Seperti apa? Kita lihat Terima kasih Henki Kurniawan lahir di Blitar 21 Oktober 1982 Setelah bercerai dari Krisyusung Henki yang telah dikarniai seorang putra ini Menikah dengan Sonia Fatmala Dan dari pernikahan itu Mereka telah dikarniai seorang putri 31 Maret 2017 Sonia memposting hasil USG Dengan tulisan Bismillah di Instastory-nya 11 Juli lalu Henki Kurniawan pun memposting video Di akun Instagramnya Sedang berada di dokter kandungan Dengan caption Cek kelami dedek bayi Laki-laki apa perempuan ya? Senin 8 Agustus 2016 Henki sempat melamporkan Kasus penggelapan dalam bisnis mobil rental Yang dijalankinya Lalu bagaimana kelanjutan laporan Henki Tentang kasus penipuan yang dialami? Benarkah Henki memilih terjun Ke dunia bisnis dan politik Ketimbang dunia hiburan? Saksikan kisah selengkapnya Hanya di Rumpi Ketimbang dunia bisnis Saksikan kisah selengkapnya Saksikan kisah selengkapnya Oh iya iya Ya kan Soalnya bikin apa beli? Saya beli sih Oh beli Oh ada juga ya Beli Oh iya iya Kurang satu berapa kurang sepatu? 46 46? Oke siap Jangan pakai yang patulun Nanti udah gak muat Oke baik Ini ada artikel lubifikasi Buat Henki coba kita lihat bunyinya adalah Set Enggak foto WSG Soalnya Pak Malah Istri Henki Kurniawan Khamil lagi Mereka berdua itu nikahnya saya kintilin ya Sekarang anaknya udah mau dua aja Bapak ngebut Pak Biar banyak aja Biar cepet Kan usianya udah mulai naik Sekarang udah 30 Mereka berdua itu nikahnya saya kintilin ya Makanya geber terus Sampai 5 baru stop Oh 5 Saya keluarga besar soalnya Tidak dua ya Satu lagi calon bayi Berarti masih ada dua lagi Coba kita lihat wajahnya hamilnya disini Bisa gak? Lihat wajahnya soalnya coba Masih ada tiga lagi bu Masih ada tiga lagi Semangat bunda semangat Aku tuh bukan menolak rejeki ya Kadang kan dia bilang Pokoknya aku sebelum empat Kamu belum mau KB gitu Bukan yang nolak rejeki Tapi kan aku masih muda Jadi pengen masih menitikari lagi Masih pengen kuliah lagi Saya kira juga masih kecil Dan aku tuh tipe gak pake babysitter sebenernya Jadi semuanya pengennya ngurus sendiri dan masih asli dua tahun juga Kalau dikeber gue ngurusinnya bagaimana? Iya loh pak Bapak gimana yang diurusinnya? Nanti bapak gak kebagian diurusin loh Gak apa pak Maksudnya capek-capek dahulu bersenang-senang kemudian Capek-capeknya sekarang Nanti kalau udah gede-gede enak Oke kita tanya sama ibu Yang capek siapa? Ibu? Dalam hati saya Kita masih akan bersama dengan pisang tamu ini Kita akan tunjukkan sebuah video ini Video bukti ucapannya Hengi Kurniawan Waktu itu dia bilang katanya gini Saya gak melarang kok sonya kuliah Tapi saya berikutnya gimana? Tetapi Rupi Muzik 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 Baiklah soalnya dan Hengi ya Jadi udah kursi keberapa kalian duduk di kursi saya? Nggak kalau saya baru yang pertama justru Iya sama Nggak kamu sudah kedua Udah lebih serai malu ya Oh iya bagus kalau begitu ya Bisa gak lama-lama gak sih lagi hamil sama Ah asan Enggak peduli mau baru menikah Baru hamil Semuanya pernah saya dudukan disini ya Jawab pertanyaan saya dengan jujur Apakah jawaban pertanyaan saya ini fitnah atau fakta? Kenapa yang jawab? Hengi Karena kamu yang pertama kali duduk disini Kamu yang harus jawab dengan jujur ya Fitnah atau fakta Hengi Kurniawan? Jujur Bahwa kalau dulu saat pertama kali ke Jakarta pun Sebetulnya Kamu tuh gak niat-niat sama jadi artis Tapi pengennya malah jadi Politikus Fitnah atau fakta? Fakta Serius kamu emang dari dulu pengen jadi politikus? Iya fakta kalau itu Siapa sih orang yang menginspirasi kamu sendiri? Kakek saya Ketua Partai Ayah saya sekretaris Partai Badasadu Oh jadi kamu artis itu ngambi doang sebenarnya ya? Eh apa gak sengaja aja Enggak sengaja aja Enggak sengaja aja Karena ganteng ya Enggak juga Waktu itu butek justru dari buka Oh iya iya Gimana Bu udah siap jadi Kalau dia jadi calon-calon apalagi gitu? Ya sayanglah Apa tuh? Ikutin aja Pintah atau fakta sonya Bahwa kamu itu sejak pertama kali melahirkan kemarin Itu sebenarnya berniat ingin ikut program KB Karena kamu ingin fokus asli eksklusif Tapi Sayang Reggie gak kasih izin Hasil kamu kebobolan lagi Pintah atau fakta Fakta Dikasih izin sama dia ya? Sebenarnya sempet beberapa kali diizinin Cuma ada aja kendalanya gitu Ya kan sempet beberapa kali aku sempet ke dokter Tapi ternyata Kalau KB itu ternyata harus Harus hit dulu dan sebagainya Kayak gitu Ntar Di tempat waktu kan? Pokoknya yang ke tempat-tempat Ditunda-ditunda Akhirnya jadi Dung Pintah atau fakta Hengke Kalau awal-awal kamu ke Jakarta Tinggal di Jakarta dulu Kamu pernah menjadi seorang supir Dan sering numpang makan di rumah temen kamu Temen siapa yang kamu sering tumpangin? Ada temen kuliah Kemudian ada temen kenal di Apa namanya? Dulu kan pernah ikut coverboy gitu kan Terus ada crew-crewnya Ada orang-orang kantornya situ Jadi kamu? Numpang sekitar-sekitar situ Gimana caranya? Tekniknya gimana kamu? Datang siang-siang Ngebantu sih sebenarnya Ngebantu Ya kenalan terus kemudian Mampir ke rumah Apa yang bisa dibantu Bisa saya tawarkan Termasuk salah satu Ada artis si Reza Sama cemat kamu? Reza Aditya Reza Aditya Itu saya kenalan sama dia Kemudian Rumahnya kan gede Saya bantuin nyapu Bro gue bantuin nyapu ya Nah Mamanya kasihan sama saya Jadi tiap pagi Saya nganterin mamanya ke pasar Jadi sekali gue Numpang-numpang disitu Numpang-numpang disitu Bertahan hidup Lari jangka Ih gila luar biasa banget loh Ulet banget loh Thank you buat Reza Aditya ya Terus kamu sekarang Setelah-setelah udah kayak gini nih sekarang Masih sering ketemu sama Reza Aditya? Sering kan Kadang-kadang Kan mas sahabatnya dia juga Jelas sahabatnya dia juga Satu apa ya Kamu satu grup permainan ya Dia di Mas Eto Di Nini Ya ampun Luar biasa Hebat Fitna atau fakta sonya? Walaupun usia kamu jauh lebih muda Dari Hengi ya Beda berapa? 20 tahun ya? Tapi sesungguhnya di rumah yang paling maja Itu justru Hengi Kurniawan Fitna atau fakta? Gak fatna gak Gak fatna sih Sebenernya gak digantian aja Kadang kan akunya juga manja Kadang dia manja Tergantung situasi Tergantung kebutan yang siap mp Kalau soalnya lagi ngambek Biasanya dia tuh sukanya diapain Supaya redak ngambek Dia gak pernah ngambek Dan kalau dia ngambek Dia gak berani untuk Apa ya marah Secara frontal gitu Orangnya sabar banget sih Ya Allah tekanan batin dong berarti ya Tapi kamu tahunya Tepanan banget Tepanan banget Simpuan dikelen gitu Tahunya kalau misalnya diarene Bintunya bintu-bintu kecil gitu Misalnya mau berangkat Saya lele gitu Masih main game Masih ini Terus dia yang cemberut Pengennya ngemol Buru-buru gitu Dari pagi Dari siang Gak Kalau dia tuh ya Ayo saya siap-siap dulu Gini-gini segala macam Nunggu orang udah siap dulu Dia baru mau mandi Kan orang gak cakep gitu ya Nungguin ya ilah Dia yang buru-buruin gue yang lama Dia belum mandi Baratnya Ayo mandi Mandi juga Tapi dia terakhir ya Satu rumah itu bintang Syakila itu semua Kita harus mandi duluan Sebenarnya pelampiasan sih dulu Waktu di kampung juga Ayo mandi dulu Sekarang muntung Mandi Tapi kamu mandi gak akhirnya Mandi Oh iya pak Fitna atau fakta Hengki Bahwa kamu saat ini Sedang menjalankan Bisnis properti Dan juga jualan kue Bukan karena ingin Ikut-ikutan artis yang lain Tapi karena sesungguhnya Kamu jaga-jaga Kalau gagal Jadi bupati Kamu tetap punya Usaha lain Fitna atau fakta Jawa Fitnanya itu Fitnanya itu Kalau properti udah gak Udah gak Property gak Ya masih rental Kue itu Kalau dibilang Ikut-ikutan Memang saya bukan yang pertama Tapi melihat potensi ini Kenapa gak dicoba Jadi dari Responnya Bandar Costa di Lampung Luar biasa Nah kalau Langsung promo loh Ya harus dong Dia tomo kuenya Promo dong Nah kalau soal bupati Saya gak pernah takut gagal Yang penting Dalam proses pencalon itu Saya gak melakukan biaya banyak Dan selama ini Saya bukan gagal sebenarnya Lebih mundur Mundur Jadi ikut kesini Gak jadi mundur Karena Dihadapkan pada mahar partai Yang begitu besar Saya mundur Orang kita ingin menghabi Bukan ingin Ingin cari jabatan Ketika udah Bayar mahar 5 miliar Saya pikir Akan ada niat untuk korupsi Makanya saya gak mau Saya pengennya Mengawali terkait politik dengan baik Sepuk tangan dulu Oke sekarang kita akan tunjukkan Sebuah bukti lagi Bagaimana seorang yang gini Berjanji Apakah janjinya ia tepatih Coba kita lihat Yang berikut ini Yang mana Bahwa ada Kejadian mendesak Yang membuat penikahan kalian Yang tadinya direncanakan bulan Oktober itu Dimajukan menjadi bulan April Ini juga Fitnah atau fakta Fitnah Enggak ada yang mendesak Enggak ada yang mendesak Tapi udah dapet izin dari ibu Izin Kan dulu katanya Mesti selesai kuliah dulu Tadinya begitu Terus abisnya setelah ngobrol-ngobrol Aku sama Henki buat komitmen Untuk tetap lanjut kuliah Jadi kamu komit Walaupun sudah menikah Akan tetap lanjut kuliah Terus abisnya Kuliah itu memang penting Tetapi kegigihan Dalam berusaha itu jauh lebih penting Dia ini kan sekarang Ada usaha dirumah online Sering bazar Saya bilang sama dia Kamu gimana bagi waktunya Mau kuliah atau mau online Kalau online Kalau mau kuliah kuliah Akhirnya memutuskan online Jadi kan bukan salah saya juga ya Kita tanya Oh ya bener Enggak kemarin tuh Sebenernya aku udah sempat lanjut lagi Kuliah Sempat lanjut lagi Satu semester Gitu Tapi bener-bener struggle banget gitu Ternyata Tinggalin Syakila Kayak gitu-gitu kan Dan Dan ternyata capek Dan aku rek-moto Karena kan Gak bisa ninggalin Syakila lama-lama Karena kan macet kan Kamu tinggal berapa semester lagi sih? Sebenernya tinggal Kemarin terakhir Tinggal dua semester lagi Harusnya 2018 2018 Ini kelar Cuma karena Dan dapat hadiah lagi Hamil lagi Alhamdulillah Mungkin ada tujuan lain Gimana kalau kuliahnya aja Yang dibawa ke rumah kamu ya Oke Bener Oke sekarang kita ke Renard Renard Kalau Renard Ini kan pesan mamanya Sonia kemarin ya Ini ada Kalau pesan mamanya Renard Kalau cari pacar Kayak apa Coba kita lantai Pesan mama Kalau cari pacar Posturnya Jangan terlalu beda Waduh Susah banget Ini mamanya juga tinggi ya Ya Renard ya Mamanya juga tinggi ya Salah 70 Salah 70 Salah 70 Praagawati 70 Enggak Terus gimana Kalau misalnya nih Di sekolah Kamu paling tinggi Udah gak ada lagi yang setinggi kamu Atau ada yang tinggi Tapi Ada yang mendekati Mendekati ada Tapi itu canggung gak sih rasanya Kamu melihat tuh Aku gak pernah dari point of view orang tinggi loh Aku selalu dari point of view orang pendek Ya kan Kalau orang tinggi itu Tapi kalau benar tinggi Aku jadi ngebayangin waktu dia lahir Karena aku waktu soalnya lahir kan aku ngikutin Ngikutin prosesnya ya Kalau dia lahir pasti dokternya begini ngariknya tuh Jadi kamu kalau ngeliat temen-temenmu tuh kayak ngeliat Gitu ya Dari atas gitu Agak aneh gak liat kalau kamu ngobrol gitu Apa ya gak? Ya contohnya kalau misalnya lagi upacara gitu kan Biasanya orang-orang kalau dilihat ke depan gitu kan Lihat kepalanya Saya bisa ngeliat semuanya Dan dia bertugas sebagai tiang bendera ya Apa bisa melihat mereka lagi ngantongin apa itu kelihatan semua ya? Sampai sana-sana juga Salah satunya juga Terus kalau katanya duduk kalau di kelas juga duduk susah Naik angkot juga susah gitu kan? Sebenarnya kalau lagi di kelas Gak terlalu susah sih ya Cuman memang mentok cuman gak susah Tapi yang susah sih angkot sih Angkot? Kamu emang masih ke sekolah atau naik angkot? Karena kalau misalnya gak ada kendaraan Saya pulang naik angkot Oh pulang naik angkot Pernah berdiri-berdiri di angkot? Gak Tuh tantangan loh Duduk aja udah mentok Eh aku pernah loh Eh gak di angkot cuman aku di bis Jadi kalau kamu duduk tuh gimana? Kamu duduknya biasanya dimana? Deket pintu pasti? Sebenarnya gak terlalu masalah juga duduknya Deket pintu kayaknya keluar gitu Terus? Di depan, tengah, belakang juga gak ada masalah Oh gak ada masalah Yang masalah adalah? Naiknya? Angkot atau? Angkot-angkot Ya masalah tuh bayarnya Angkot biasanya di depan sih Kan biar gak susahin orang Kalau di depan Kalau keluar masuk gitu Apa sih keuntungannya? Menurut kamu enaknya jadi orang tinggi itu apa? Mau ambil barang tinggi? Enggak usah Enggak usah Eh di rumah gue ada pohon di angkot Enggak tolong Tidak hidup gue Enggak minta tolong Eh kan banyak orang menawarin kamu ikut klub basket atau Kak jadi pemain basket aja gitu-gitu Kamu sendiri inginnya jadi apa? Iya, iya juga sih Mau jadi apa namanya? Mau juga Itu mau bener atau mau terpaksa itu sebenarnya? Dulu mau, cuman sekarang masih mikir-mikir Cuman sekarang kan karena dia jakin lagi mungkin saya nanti mau coba lagi Siapa yang mau buat kamu berpikir-pikir? Karena kan tubuh saya tinggi Siapa tahu bisa bawa nama Indonesia gitu Enggak, yang mau buat kamu berpikir-pikir agar ragu-ragu Takut jadi tinggi lagi Lama sekali loh Mau jadi pemain basket apa artis? Iya, iya Dua-duanya Kamu ingin jadi artis juga? Model-model Peragawan-peragawan gitu Senang juga sih maksudnya jadi kayak Jadi kamu masih ingin mencoba Kita doakan, kita doakan amin Kalau cari cewek, cewek udah punya cewek belum? Belum Belum, tapi ada yang kamu taksir Adalah, ada ya Tingginya seberapa yang kamu taksir Seaku? Di bawah dikit Di bawah dikit Sudah pendek-dek Aku masih bisa masuk deh Sedesi 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 Sada Tidak oke kita kembali lagi ke Hengki Kurniawan ini ada artikel buat Hengki cowok bunyinya adalah ditipu 1 miliar Hengki Kurniawan laporkan 4 orang ke polisi yang kemarin di Hengki pernah datang sini juga cerita tentang apa sih bisnis rental mobil 5 mobil yang dibawa kabur udah balik belum 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 tapi ya udah rezeki rezeki udah kembali udah ngasih waktu sampai mungkin udah satu tahun setengah udah sampai datang ke rumah dia yang ada hanya istrinya istrinya bilang suami saya udah pulang-pulang nikah lagi katanya ya ampun untuk Pak Nurzani apa kabar Pak yang di Bekasi saya sampai nulis di Instagram dengan terpaksa sebenarnya karena saya udah melalui proses yang apa ya bersabar menunggu penyelesaian kekeluargaan belum melaporkan ke polisian belum juga tuh sekarang udah ya sekarang udah nah tinggal sekarang lagi menunggu keberadaan beliau ini dimana padahal niat saya baik jadi bapak ini dibawa oleh teman saya ke rumah dia pengen menjalankan usaha saya belum kenal langsung saya kasih mobil karena saya memang nyanyi membantu gitu kan tiba-tiba satu dua bulan lancar berikutnya 16 sampai hari ini aku juga mau bisnis dong tolong modalin dong kayak gini baik-baik banget sih dia sama saya juga eh Renat kamu udah belajar nyetir mobil belum 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 belajar dua buang doang mobil Oke ini tetangga 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 siapa yang kita bisikin langannya Sonia Fatma lain katanya kamu temen deket banget sama ini nih 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 eh Ami Ketambayong ya nama Cikonya kenal juga ngasih kenal kenal juga sahabat saya kalau Ciko satu dulu satu apa nih satu frame ajang coverboy dulu oh Ciko ini satu angkatan satu angkatan jadi kapal ini mau nikah benerkah nggak tahu nggak tahu udah terakhir kapan kamu ketemu Mika Tambayong udah lama banget kayaknya terakhir pas nikahan ya pas nikahan dia datang oh mereka datang mereka datang cuma kalau chat-chatan telepon-teleponan mungkin dulu pas masih sendiri masih telepon-teleponan sekarang kayaknya mau nanyain bik gimana sama cowok itu kayak udah nunggu tapi dulu sering tanya kalau dulu masih masih yang curhat-curhatan gitu tapi kalau sekarang udah nggak tahu apa-apa udah udah jarang paling lihat Instagram lihat tab gitu-gitu aja gitu aja ya nanti kalau telepon tanya ini ya nanti diundang ini ya susah oke baiklah Oke sekarang kita akan ujian cinta buat mereka berdua udah pernah belum sih karena di uji cinta udah dan terbukti kok terbukti anak-anak udah mau dua ujian cinta yang masih perlu di uji lagi iseng doang oke yang apa enggak aku kuliah lagi enggak deh silahkan enggak ada yang kedua tanya Oh jika aku jatuh bangkut insya Allah enggak ya jangan ya enggak ada job lagi di dunia hiburan maka kamu akan tetap setia sama aku atau enggak setia dong yang bener-bener soalnya-soalnya ganti aku 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 jika nanti ini aku pernah tanya tahu pernah jika nanti aku nggak cantik lagi dan kelihatan gendut maka kamu akan tetap setia sama aku atau karena anaknya 5 iya dia katanya kamu kamu tetap setia ada dijawab tapi enggak juga sih enggak kenapa enggak dia pernah bilang kamu kurusin dong gitu olahraga dong gitu ya enggak juga sih cuma sebagai wanita saya sadar diri aja untuk selalu merawat badan karena di luar sana cantik-cantik ya betul sekali lanjut pertanyaannya kedua jika tiba-tiba aku terlalu sibuk dengan kerjaanku dan jangan sekali pulang ke rumah kamu akan jadi Bang Toyib semua pulang ya bener dia kelambung nih pulang banget nggak balik-balik terus kemenan nama Andika kangen Ben susunin kemarin enggak kayak kemarin empat-empat hari kan saya mendaki gun krakatau ya udah udah begitu saya pulang sayang aku pengen didaki juga katanya oh 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 di daki-daki abad 해야 oke oke iya iya disuruh paling lama berapa hari kamu tinggalin solnya seminggu seminggu enggak kamu gak pengen ikut repot ya kalau punya anak ribet si akhirnya sih kadang ya kemarin sebenernya pengen cuma Agenda nya naik gunung krakatau nggak mungkin Makasih Delen kali aja ya Langsung lahiran nanti disana Oke, soalnya pertanyaan berikutnya buat Henki Jika suatu saat penghasilan aku lebih besar dari kamu Kamu akan Akan minta bagi dua Sebentar dulu buat dua pasangan ini Habis ini ada apa? Ini kita mau rubifikasinya Kita akan bacakan sebuah berita hot lagi di pojokan Beritanya siapa? Jangan kemana-mana Tetap di rubi Wow, see, green light Pembalik pojokan rupi ada berita hot apa dari media sosial kita Salah satunya ini adalah dari postingannya Nah, anaknya Daus Mini Anaknya Daus Mini Coba kita lihat postingannya Dia lagi posting Instagramnya Tapi aku nggak tahu yang posting Instagramnya Dia tuh siapa ya? Nih Ada artikelnya Lama menghilang Yunita tiba-tiba sindir Daus Mini Yang singgung anak dan suami barunya Gara-garanya Ini lagi posting Lagi makan berdua Tiba-tiba Daus komentar di bawahnya Itu bukan bapakmu nak? Katanya gitu ya Ini Icalmeon Ini anaknya Captionnya bunyinya adalah Ice cream time with daddy gendut Katanya gitu Terus Dausnya berkomentar Ini bukan bapak kandung kamu bang Katanya gitu Terus Yunita menjawab Di akun itu Suami saya memang bukan bapak kandung Ical Tapi dia sayang sama Ical Menurut anak kandungnya sendiri Ical sayang sama bapak kandungnya Dan dia juga sayang sama bapak sambungnya Menurut saya nggak ada yang salah dengan itu? Makasih Katanya gitu Tapi udah postingnya udah dihapus Cuman udah sempet di capture lah ya Amas Instagram Ini Amas akun-akun khosip Lanjut Abis itu Suaminya Yunita posting Coba kita lihat postingannya Bunyinya adalah Baca di mana? Yaudah Nggak ada Oke yang berikutnya Abis itu Abis itu nggak berapa lama Daus Mini posting Posting bahwa dia kangen sama anaknya Gitu ya Posting sama anaknya Aduh kangen banget Banyak netizen komentarnya Ah lebay Apa-apa Daus Mini emosi Mungkin karena waktu itu dia lagi kangen banget sama anaknya Terus tiba-tiba Akun anaknya Saya nggak tau siapa yang nulis Akun anaknya berkomentar Tenang aja Kan minggu depan aku kesana Ya itulah namanya Kalau hubungan LDR Itu bukan cuma sama laki-laki Pacaran doang Perempuan pacaran LDR Bapak sama anak juga bisa LDR Kalau lagi LDR kan Kalau lagi kangen gimana sih? Kan punya pacar kalian? Oke next berikutnya Ya berita selanjutnya Akan kita bahas Ini adalah dari Siapa? Siapa? Oh Bella Sophie Bella Sophie Ini di instastorynya Ya hari ini dia komentar begini Aduh lagi baper Hari-hari lebih sensitif Hari-hari lebih cengeng Hari-hari lebih panjang Tak terkira Kadang-kadang bisa melek tanpa sebab Kadang-kadang suka emosi Tanpa ada apa-apa Maka jadi tiga kali lebih banyak Timangat sekarang udah 55 kg Lucu sih Tapi aku bahagia Menikmati semua hal itu Sebagai pengalaman yang paling spesial Dalam hidupku Beruntung aku punya keluarga Yang saling sayang menyaingi Eh kan ada tulisan soal suaminya kan Ada kan disitu ya Kurang panjang ini Oh gitu Aku mau tanya sekarang sama Sonia Sonia kamu juga jadi lebih manja gak sih? Manja Berat badan Kamu makan jadi lebih banyak gak Kalau lagi hamil ini? Aku lima kali lebih banyak Suami kamu, suami kamu gimana? Ngidam juga gak suami kamu? Ngidam gak? Kamu gak ngidam? Aku gak Dia gak Biasa aja Aku ngidam Pengennya sih Dingidam-ngidami Tapi gak ada Gak ada Jadi kalau Bella Sofi ngidam Cuman suaminya ngidam gak ya? Aku gak tahu Kenang udah menikah ya Suaminya yang mana sih? Kalau disini ya Mungkin takut-takut Kalau di eksplot Takut jadi rame lagi kali Ya Yaudah kalau lagi hamil Ya mudah-mudahan Sehat lah buat Bella Sofi ya Tapi datang sini dong Suaminya kan kita pengen kenalan juga Oke yang berikut ini Juga ada yang foto di Instagram Terus menjadi heboh gitu ya Ini foto pre-wedding Atau foto apa? Atau lagi iklan Atau lagi iseng Atau apa? Ini kayaknya fotonya Sama fotografer profesional Fotonya bagus sekali Apakah ini Mereka akan segera menikah? Coba kita lihat Siapakah dia? Pose di atas ranjang Ini judul-judul artikelnya ya Kan udah jelas itu Lagi minum obat kayaknya Minum obat Lagi suap-suapan Tapi ini kan mbak papa Ini ada yang moto Berarti ada orang ketiga aman Rame berarti Ada yang masang lampu Segala macam aman Ini apakah foto pre-wedding Beberapa waktu lalu Kita pernah ketemu Nikita Willy Sama sang kekasih ini Di pesta pernikahannya Virus Begitu ya Apa yang dia katakan Waktu kita tanya Kamu kapan sih mau nikahnya? Gitu ya Kalau tiba-tiba Pacar kamu ngajak nikah Hari ini gimana? Ini dia Coba kita lihat Cuplikannya Jika nih Abis pulang dari nikahan ini Pacar kamu ngajak Kamu nikah Kamu akan menjawab Ada apa Dia nanya Oh Jawabannya itu Ada apa Eh ketawa loh mas ya Jangan Jangan seketawa Gitu ya Belum ada rencana Umur berapa rencananya? Gak tahu deh Belum ada rencana Ya tapi kita gak tahu Karena komen komentarnya Dimatiin sama Nikita Willy Ya mudah-mudahan aja Kalau memang Udah ada lamaran Kita denger lebih Tak baiknya aja Tapi ini ada beberapa Ya kita kan mengikuti Perjalanan Nikita Willy Dari dulu Sampai sekarang Dari umur 16 tahun Ya ini adalah Beberapa pria Yang pernah dekat dengan Nikita Willy Namun juga masih lajang Iya kan Coba kita tanya sama Renat Renat Kamu udah pernah punya pacar belum? Pernah Berapa? Satu Masih ada di hati ya? Pedih ya Kita tanya Henki 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 ada berapa? Banyak ya Henk? Satu kodi Oke baik Beritain update Yang update ini dari Sidang Saiful Jamil Tadi di hari ulang tahunnya ini Ternyata sidang di KPK Saiful Jamil Di vonis bersalah Dan dijatuhi hukuman Tiga tahun penjara Jadi ditambah lagi Hukumannya Tambah tiga tahun penjara Oke Selamat ulang tahun Buat Bang Ipul Semoga tetap semangat ya Oke Nah sekarang kita akan kembali lagi Ketamu-tamu kita Selain satu ini Jangan kemana Tetapi rumpi Malas dikit Malas dikit Malas dikit Malas dikit Kita mau tanya langsung Daripada kita omongin di belakang Ya kan Kalau perlu kita samperin Di belakang situ Tepat Ditunda 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 kayaknya ya Coba Sahrul yang lagi nonton Tolong diangkat ya Ini aku yang nelfon Apa kita samperin aja dia Ya Masuk studio tadi kayaknya Ada kan tadi Sahrul ya Masuk studio Coba deh Kalau tanya deh Baru tahu Gak diangkat Yaudah lah Yaudah deh Mungkin diudur kali Nomor yang ada 7 Ah gak seru Yaudah oke Baik banget Kita ke Renard aja Renard Ada artikel nih Buat Renard nih Bunyinya adalah Mengurangi olahraga Karena takut semakin tinggi Kamu ada ketakutan Kamu nambah tinggi lagi Memang Dulu Dulu Kalau sekarang Sudah gak Apa yang membuat kamu Udah gak lagi takut Jadi tambah tinggi Banyak yang bilang gitu kan Kalau tingginya juga Bisa Jadi apa Maksudnya gitu Oh tinggi itu Ternyata punya potensi baik Begitu ya Ada manfaatnya Dulu sempat minder Paling-paling minder Kalau lagi Di suasana apa Biasanya Atau ada orang ngomong Apa bikin kamu minder Lagi jalan rame-rame sih Sama teman-teman Lagi jalan rame-rame Kenapa emang Gak enak gitu kan Yang lain Yang lain segini Kamu yang paling kelihatan Gak gitu Kamu gak bisa sembunyi ya Misalnya lagi apa gitu Gak bisa sembunyi Dia paling kelihatan Semuanya nunduk Dia sendiri paling tinggi Gitu Renatnya Tapi Betul Kamu pernah mengurangi olahraga Karena takut Tambah tinggi lagi Dulu juga sebenarnya Menguranginya karena Mau UN sih Oh karena mau UN aja Bukan karena takut Makin tinggi Tapi kamu udah ukur lagi tingginya 195 sih ya 195 Belum nambah lagi Ya paling nambah 1 cm Nambah 1 cm Iya Allah Aku tuh dulu ya Ditarik-tarik juga gak nambah-nambah Cepat banget nambah Oke sekarang kita ke Hengki Sama Sonya Sonya aku menyebutkan beberapa Sifat Sebutkan Apakah ini Hengki banget Atau gak Hengki banget ya Hengki banget Hengki banget Posesif Hengki banget Lama nih Gak begitu ya Perfeksionis Hengki banget Iya contohnya Everything dia segalanya Harus ini ya Naruh sesuai abjad gitu-gitu Simetris Egois Egois Terusnya gimana sih Egois Tipe kali Tipe tadi Terus aja Tipe ya Dia orangnya ini ya Kalau rapi Kalau dandan Apa segala macem Romantis Terakhir Apa hal romantis Yang pernah dilakukan Hengki Waktu kamu hamil ini Apa yang dia kasih ke kamu Lihat ketoprak itu udah romantis Beda gak Beda gak dulu pacaran Ambas sekarang Udah anaknya mau dua Ya Bedanya mungkin Kalau dulu Masih baru Jadi lagi semang-semangnya Kalau sekarang ya Udah tiap hari begitu Ketoprak aja Berharga banget Apalagi berlian Pengertian Perhitungan Belanja segini cukup ya Udah Jangan nambah lagi Galak Kadang-kadang Ada kalau lagi apa Dia paling galak Kalau kamu lagi apa Tidak mandi Tidak mandi Apa ya belum Belum kebayang Belum kebayang Kuliah di mana Belum ketahuan Mau main musik Atau olahraga Masih mikir Masih mikir Mau jadi aktor Masih mikir Menjadi peragawan Cewek yang mana Yang dipilih Kalau hengki Hengki kan tadi mau Anaknya Lima Kenapa sih Apa enaknya punya anak banyak Saya tuh kan keluarga besar Jadi pas mudik Di belitar tuh Ketemu dengan kakak yang dari Mesir Yang dari Malang Yang dari Surabaya Ini ngumpul Ngumpul semua Seru gitu Dan sekarang Mama saya Papa saya Itu cucunya udah 21 Ambil banget Saya pengen Di hari tua saya nanti Itu banyak anak Ngumpul Cucu ngumpul Itu aja sih Tapi kan tau ya Kalau semakin banyak anak Berarti kamu harus cangkul Cangkul yang darah Tapi semakin banyak rezeki juga Terbukti ya begitu Terbukti ya Contohnya Waktu ini Rezeki-rezeki anak Misalnya waktu dulu Sakila Ketika habis Bikin resepsi pernikahan Tiba-tiba ada satu Job yang besar Jadi waktu jobnya Berkaitan dengan Prilly dan Aliando Saya dapet Rumayan Terus kemudian Kehamilan dia sekarang Om serjualan kur Kemarin juga rumahnya Jadi percaya aja Percaya aja Jadi lima Makin banyak Rezakinya Coba kamu Kalau kamu Harapannya Seandainya disuruh Anak banyak Boleh aja Asal Asal Ntar deh 3-4 tahun dulu Kan aku masih muda Maksudnya Nanti dulu Ntar umur 28-29 Kan masih produktif Dia kan pas ya Dua tahun Setelah Sakila kan baru Dua tahun Gami lagi Ntar lagi KB dulu Hasil USG nya Boleh tau gak kita Laki perempuan Alhamdulillah Laki-laki Alhamdulillah Baik Henky terima kasih Terima kasih Sama-sama Terima kasih Rumpir Masih Rumpir semangat semangat bunda semangat bukan menolak rezeki aku sebelum empat kamu belum mau KB gitu bukan nolak rezeki tapi kan aku masih muda jadi pengen masih menitikari lagi masih pengen kuliah lagi juga masih kecil dan aku tuh tipe enggak pakai babysitter sebenarnya itu jadi semuanya pengen ngurus sendiri dan masih asli dua tahun juga kalau dikeber gue ngurus ini Bapaknya Bagaimana bagian diurusin maksudnya capek-capek dahulu bersenang-senang kemudian capek-capeknya sekarang nanti kalau udah gede-gede enak kita tanya Ibu yang capek siapa Ibu dalam hati lain kita ketujukan sebuah video ini video bukti ucapannya Hengi Kurniawan waktu itu dia bilang katanya gini saya nggak melarang kok Sonya kuliah tapi tapi Rupi baiklah soalnya dan Hengi ya jadi udah kursi keberapa kalian duduk di kursi saya baru yang pertama justru iya sama-sama udah bagus kalau begitu ya bisa nggak lama-lama nggak peduli mau mau baru menikah baru hamil semuanya merasa duduk di sini ya jawab pertanyaan dengan jujur apakah jawaban pertanyaan saya dipitnah atau Fakta kalau dulu saat pertama kali ke Jakarta pun sebetulnya kamu tuh nggak niat-niat sama jadi artis tapi pengennya kamu malah jadi politikus fitnah atau fakta-fakta serius kamu ada dulu yang jadi politikus ya fakta kalau itu siapa sih orang yang menginspirasi kamu sendiri pakai saya ketua partai ayah saya sekretaris partai pada saat itu jadi kamu artis itu ngambil doang sebenarnya ya eh apa nggak sengaja aja nggak sengaja aja ya karena ganteng ya nggak juga waktu itu butok justru dari juta terus malah butuh malah oh iya iya gimana Bu udah siap jadi kalau dia jadi calon-calon apalagi gitu ya saya mah apa tuh ikut aja aja pinta atau fakta sonya bahwa kamu itu sejak pertama kali melahirkan kemarin itu sebenarnya saya berniat ingin ikut program tapi karena kamu ingin fokus asli eksklusif tapi sayang lagi nggak kasih izin hasil kamu kebobolan lagi bisa atau fakta-fakta sebenarnya sempet beberapa kali diizinin cuma ada aja kendalanya gitu ya kan sempet beberapa kali aku sempet ke dokter tapi ternyata kalau kami itu jatuh harus jadi lagi harus hit dulu dan sebagainya kayak gitu ntar nggak tempat-tempat udah ditunda-ditunda akhirnya dadung kita tempat-tempat Hengke kalau awal-awal kamu ke Jakarta tinggal di Jakarta dulu kamu pernah menjadi seorang supir dan sering numpang makan di rumah temen kamu temen siapa yang kamu sering tumpangin eh ada temen kuliah kemudian ada temen kenal di apa namanya dulu kan pernah ikut coverboy gitu kan terus ada kru-kruhnya ada orang-orang kantornya situ jadi kamu numpang sekitar-sekitar situ gimana caranya tekniknya gimana kamu datang siang-siang ngebantu sih sebenarnya ngebantu ya kenalan terus kemudian mampir ke rumah apa yang bisa dibantu bisa saya tawarkan termasuk salah satu ada artis si Reza aditya itu saya kenalan sama dia kemudian rumahnya dia kan gede saya bantuin nyapu bro gue bantuin nyapu ya Nah mamanya kasihan sama saya jadi tiap lagi saya nganterin mamanya ke pasar jadi sekaligus numpang disitu numpang makan disitu bertahan hidup lari Jakarta ini luar biasa banget ulet dan buat Reza aditya ya terus kamu sekarang sudah kayak gini sekarang masih ketemu sama Reza aditya sering kan kadang-kadang kan mas sahabatnya dia juga satu apa ya kamu satu grup permainan ya dia di Maseto dini ya ampun luar biasa hebat fitnah atau fakta Sonya walaupun usia kamu jauh lebih muda dari hengi ya beda berapa 20 tahun ya tapi sesungguhnya dirumah yang paling maja itu justru hengi kurniawan bitna atau fakta enggak Fatna enggak 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 sih sebenarnya ganti-ganti aja kadangkan akunya juga manja kadang dia manja tergantung situasi yang kebutuhan yang siap mp ya hahaha eh kalau soalnya lagi ngambek biasanya dia tuh sukanya diapain supaya reda ngambek dia nggak pernah ngambek nggak pernah dan kalau dia ngambek dia nggak berani untuk apa ya marah secara frontal gitu anak orangnya sabar banget ya Allah tekanan batin dong berarti ya hahaha hahaha tapi kamu tahunya tekanan banget ya hahaha simpan di telan gitu tahunya kalau misalnya dia kecil gitu misalnya mau berangkat saya lele gitu masih masih main game masih gini terus dia yang cemberut pengennya ngemol buru-buru itu dari pagi dari siang nggak kalau dia tuh ya nambah di media sosial iya maksudnya banyak juga yang bilang ingat sekarang lu kenal nggak boleh sombong nggak boleh sombong sebutkan sombong tuh gimana lu nggak boleh sombong lu traktir gue dong gitu ya itu mah malak tapi 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 skri gode-gode sama teman-teman kamu yang lain iya sering jadi kamu sendiri sekarang banyak yang nawarin klub-klub apa basket katanya banyak yang nawarin kamu banyak sebenarnya cuman beberapa doang cuman ada lah ya ada kamu suka olahraga suka apa olahraga yang kamu suka basket basket berenang Oh berenang Oke terus bulu tangkis juga saya suka ya itu olahraga yang semuanya lompat-lompat ya kamu makannya apa sih kebaikan gizi anak-anak Indonesia di bahasa depan makannya apa sukanya makannya apa makan makannya pizza saya suka Oh bisa suka Oh bukan yang panjang-panjang gitu ya itu tadi tadi rebuk mie nomi nggak dikonyaknya maksudnya buat saya tinggi itu makanan khusus nggak ada gitu nggak ada minum susu minum susu suka cuman nggak rutin nggak rutin jadi hanya olahraga sejak kapan kamu rutin berolahraga ini pas masuk kelas SMP kelas 1 SMP kelas 1 SMP kelas 1 SMP kelas 1 berarti kelas 8 ya eh 6 7 ya 7 7 8 berarti kamu selesai 1 SMA dan sejak itu kamu pertumbuhannya mulai kelihatan cepat sekali gitu ya Iya pas kelas SMP memang kelihatannya lebih cepat lebih cepat tapi kan saya juga olahraga jarang tingginya gara-gara keturunan sih gara-gara turunan kamu datang sini kan sama papa sama koko ya katanya boleh boleh papa papanya sama kokonya boleh disini dong kita pengen lihat tingginya seberapa sih gitu ya nggak mau Halo papa papa sini sih berdiri sebentar kokonya juga kokonya saya nggak ngasuk kokoh dia tinggi-tinggi emang tinggi-tinggi semuanya halo ini lebih tinggi kayaknya ya ya ampun Coba dong berdiri-tinggi sekarang berdiri hahaha udah jelas bapak-bapak ada-ada mikrofon aku udah tanya ini memang tinggi semua Bapak ini kamera susah nggak ngasuknya kalau tinggi-tinggi begini ya apa siapa ya Bapak saya Kelvin Kelvin Pak Kelvin Pak Kelvin tingginya berapa saya 182 182 koko punya nama siapa Pascal tinggi berapa saya 190 190 dia lebih tinggi 5 cm begitu ya udah ini cuman 2 anak laki ini aja wajah ada lagi yang tinggi lagi di rumah ada lagi ada lagi yang akan tinggi lagi di rumah pintu adeknya ada lagi nggak nggak ada ya tapi cuman anak laki-laki dua-dua ini aja cuma dua Pak semangat rahasianya sudah dikasih makan apa sih Pak senang olahraga waktu masih kecil gitu ya sebenarnya minum susu maka rutin karena keturunan juga bapak juga sekeluarga tinggi-tinggi bapak tingginya 182 182 memang tinggi-tinggi itu di rumah pintu seberapa tingginya Pak 202 102 10 jadi begitu kamu melewati itu beli rumah baru ya Pak kita akan lihat dulu kita akan berbincang-bincang tapi kita lihat dulu ini profil satu lagi cowok di sebelah sana ya ini juga anaknya dua mau tiga seperti apa kita lihat dulu Hengki Kurniawan lahir di Blitar 21 Oktober 1982 setelah bercerai dari Krisyusung Hengki yang telah dikarniai seorang putri ini menikah dengan Sonia Fatmala dan dari pernikahan itu mereka telah dikarniai seorang putri 31 Maret 2017 Sonia memposting hasil USG dengan tulisan bismillah di instastorinya 11 Juli lalu Hengki Kurniawan pun memposting video di akun Instagramnya sedang berada di dokter kandungan dengan caption cek kelami dedek bayi laki-laki apa perempuan ya Senin 8 Agustus 2016 Hengki sempat melamporkan kasus penggelapan dalam bisnis mobil rental yang dijalaninya lalu bagaimana kelanjutan laporan Hengki tentang kasus penipuan yang dialami benarkah Hengki memilih terjun ke dunia bisnis dan politik ketimbang dunia di liburan saksikan kisah selengkapnya hanya di rumpi no secret ada Renard, Soja, Hengki, dan Sakila kalau Sakila suka seolahraga minum susu yang banyak suka juga ya kalau anakmu tingginya kayak Renard gitu gimana seneng ya bingung bikin selanak kayak gue oh iya iya mau tanya kamu ya kan bikin selananya bikin apa beli saya beli sih oh beli oh ada juga ya beli oh iya 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 kurang satu berapa kurang satu 46 46 jangan pakai yang 40 nanti nggak muat oke baik ada artikel lubifikasi buat Hengki coba kita lihat bunyinya adalah set enggak foto WSG seolahnya Fatmal Istri Hengki Kuniran kehamil lagi ah kamu ambil ah kamu nggak tahu aku lebih tahu kaget aja oh iya udah serius kamu ambil mereka berdua itu nikahnya saya kintilin ya sekarang anaknya udah mau dua aja Bapak ngebut pak nggak dikasih nafas saya biar banyak aja biar cepet kan usianya udah mulai naik sekarang udah 34 tahun nggak usia siapa? saya iya makanya geber terus sampai lipat angkot biasanya di depan sih kan biar nggak susahin orang kalau di depan kalau keluar masuk gitu apa sih keuntungannya menurut kamu enaknya jadi orang tinggi itu apa? mau ngambil barang tinggi nggak usah eh di rumah gue ada pohon di abu eh kan banyak orang menawarin kamu ikut klub basket atau Kak jadi pemain basket aja gitu-gitu kamu sendiri inginnya jadi apa? iya iya juga sih eh? mau jadi apa namanya mau juga? itu mau bener atau mau terpaksa itu sebenernya? dulu mau cuman sekarang masih mikir-mikir iya 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 kamu pengen jadi artis juga? model lah sih model peragawan-peragawan gitu seneng juga sih waktu itu jadi kayak jadi kamu masih pengen mencoba kita doakan kita doakan amin kalau cari cewek, cewek udah punya cewek belum? belum tapi ada yang kamu taksir? ada lah ada ya tingginya seberat yang kamu taksir seaku? di bawah dikit di bawah dikit di depan negeri aku masih bisa masuk ya sedesih 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 cee 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 eh tapi kalau yang namanya jodoh siapa yang tau oke sekarang kita kembali lagi ke Henki Kurniawan ini ada artikel buat Henki cowok bunyinya adalah sep! ditipu 1 miliar Henki Kurniawan laporkan 4 orang ke polisi yang kemarin Henki pernah datang sini juga cerita tentang eh apa sih bisnis rental mobil 5 mobil yang dibawa kabur udah balik? belum belum tapi yaudah rejeginya udah kembali saya udah ngasih waktu sampai mungkin udah satu tahun setengah udah sempat datang ke rumah eh dia yang ada hanya istrinya istrinya bilang suami saya udah gak pulang-pulang nikah lagi katanya oh ya ampun untuk pak Nur Sani apa kabar pak yang di Bekasi saya sampai nulis di instagram dengan terpaksa sebenernya karena saya udah melalui proses yang apa ya eh bersabar menunggu penyelesaian kekeluargaan belum melaporkan ke kepolisian belum juga oh sekarang udah ya sekarang udah nah tinggal sekarang lagi menunggu keberadaan beliau ini dimana padahal lihat saya baik jadi bapak ini dibawa oleh teman saya ke rumah dia pengen menjalankan usaha saya belum kenal langsung saya kasih mobil karena saya memang niatnya ingin membantu gitu kan tiba-tiba 1-2 bulan lancar berikutnya 16 sampai hari ini aku juga mau bisnis dong tolong modalin dong kayak gini baik banget sih sama saya juga eh Renat kamu udah belajar nyetir mobil belum 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 dari marahin belajar doang bukan doang mobil oke tetangga 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 oh Ciko ini satu angkatan satu angkatan jadi kapal ini mau nikah bener kah gak tau gak tau udah terakhir kapan kamu ketemu nikah tamayong udah lama banget kayaknya terakhir pas nikahan ya pas nikahan dia dateng iya pas nikahan dateng oh mereka dateng eh mereka dateng cuman kalau chat-chatan telepon-teleponan mungkin dulu pas masih sendiri masih telepon-teleponan sekarang kayaknya mau nanyain ini gimana sama cua yang itu kayaknya udah nggak oh tapi dulu sering tanya kalau dulu masih yang curhat-curhatan gitu tapi kalau sekarang udah gak tau apa-apa udah udah jarang paling liat Instagram liat tab gitu-gitu aja gitu-gitu aja ya nanti kalau ke telepon tanyain ya nanti diundang loh ini iya susah tuh oke baiklah oke sekarang kita akan ujian cinta buat mereka berdua udah pernah belum sih karena di uji cinta udah dan terbukti kok terbukti anaknya udah mau dua ya kan ujian cinta Hanky untuk semuanya iseng doang nih semuanya untuk Hanky jika aku kuliah lagi silahkan Hanky dulu tanya oh jika aku jatuh bangkut insya Allah nggak ya jangan ya ya dan gak ada job lagi di dunia hiburan maka kamu akan tetap setia sama aku atau nggak setia dong yang bener aku padam aku padam aduh soalnya soalnya ganti aku 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 jika nanti ini aku pernah tanya tau pernah jika nanti aku gak cantik lagi dan kelihatan gendut maka kamu akan tetap setia sama aku atau karena anaknya 5 dia sedang gendut iya dia katanya kamu gendut aku tetap setia udah dijawab tapi gak juga sih hahaha kenapa gak nyamkut dia pernah bilang kamu kurusin dong gitu olahraga dong gitu ya gak juga sih cuma sebagai wanita saya sadar diri aja untuk selalu merawat badan karena di luar sana cantik-cantik nah iya betul sekali lanjut kita berikutnya pak pertanyaannya kedua jika tiba-tiba aku terlalu sibuk dengan kerjaanku dan jangan sekali pulang ke rumah kamu akan jadi bang toib pulang iya bener dia ke lampung nih ayo saya siap-siap dulu gini-gini segala macam nunggu orang udah siap dulu dia baru mau mandi kan orang gak cakep gitu ya nungguin ya ilah dia yang buru-buruin gue yang lama dia belum mandi baratnya ayo mandi mandi iya satu rumah itu bintang Syakira itu semua kita harus mandi duluan sebenarnya pelampiasan sih dulu waktu di kampung juga ayo mandi dulu ya sekarang mumpung ganti mandi mandi tapi kamu mandi gak akhirnya mandi oh iya fitnah atau fakta Henki bahwa kamu saat ini sedang menjalankan bisnis properti dan juga jualan kue bukan karena ingin ikut-ikutan artis yang lain tapi karena sesungguhnya kamu jaga-jaga kalau gagal jadi bupati kamu tetap punya usaha lain fitnah atau fakta jadi fitnahnya itu kalau properti udah gak udah gak properti gak ya masih rental kue itu kalau dibilang ikut-ikutan memang saya bukan yang pertama tapi melihat potensi ini kita apa gak dicoba jadi dari siapa dulu responnya bandar koster di kampung luar biasa nah kalau langsung promo loh ya harus dong ditunggu kuenya promo dong ya rasanya nah kalau soal bupati saya gak pernah takut gagal yang penting dalam proses pencalon itu saya gak melakukan biaya banyak dan selama ini saya bukan gagal sebenarnya lebih mundur mundur jadi ikut kesini gak jadi mundur karena ketika di di apa namanya dihadapkan pada mahar partai yang begitu besar saya mundur orang kita ingin maaf di bukan ingin ingin cari jabatan oh ketika udah bayar mahar 5 miliar saya pikir akan akan ada niat untuk korupsi makanya saya gak mau oh oke saya pengennya mengawali pekait politik dengan baik sepuk tangan dulu bang oke sekarang kita akan tunjukkan sebuah bukti lagi bagaimana seorang yang ini pernah berjanji apakah janjinya ia tepatih coba kita lihat yang berikut ini yang mana bahwa ada kejadian mendesak yang membuat penikian kalian yang tadinya direncanakan bulan Oktober itu dimajukan menjadi bulan April ini juga fitnah atau fakta fitnah gak ada yang mendesak aku gak ada yang berdesak tapi udah dapet izin dari ibu izin kan dulu katanya mesti selesai kuliah dulu tadinya begitu terus abisnya setelah ngobrol-ngobrol aku sama Henki buat komitmen untuk tetap lanjut kuliah jadi kamu komit walaupun sudah menikah akan tetap lanjut kuliah kuliah apa ini pasti mamanya yang segini nah bener-bener harus tanyain tuh tanyain aku kapan kuliahnya gimana Henki bagi saya kuliah itu memang penting iya iya tetapi kegigihan kegigihan dalam dalam berusaha itu jauh lebih penting oh iya iya dia ini kan sekarang ada usaha di rumah online oh iya iya seri bazar saya bilang sama dia kamu gimana bagi waktunya mau kuliah atau mau online kalau online online kalau mau kuliah akhirnya memutuskan online jadi kan bukan salah saya juga ya kita tanya enggak kemarin tuh sebenarnya aku udah sempat lanjut lagi kuliah sempat lanjut lagi satu semester gitu tapi bener-bener struggle banget gitu ternyata ninggalin Syakila kayak gitu-gitu kan dan 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 ternyata capek dan aku rekode karena kan gak bisa ninggalin Syakila lama-lama karena kan macet kan sepertinya berapa semester lagi sih sebenarnya tinggal kemarin terakhir tinggal dua semester lagi harusnya 2018 ini kelar cuma karena dan dapet hadiah lagi hamil lagi Alhamdulillah mungkin ada tujuan lain gimana kalau kuliahnya aja yang dibawa ke rumah kamu ya oke bener oke sekarang kita ke Renard Renard kalau Renard ini kan pesan mamanya Sonia kemarin ya kalau pesan mamanya Renard kalau cari pacar kayak apa coba kita lihat pesan mama kalau cari pacar posturnya jangan terlalu beda waduh ma susah banget ma ini mamanya juga tinggi ya ya Renard ya mamanya juga tinggi ya iya 170 170 pragawati enggak terus gimana kalau misalnya nih di sekolah kamu paling tinggi iya udah gak ada lagi yang setinggi kamu atau ada yang tinggi tapi ada yang mendekati mendekati ada tapi itu camgung gak sih rasanya kamu melihat tuh gak aku gak pernah dari point of view orang tinggi loh aku selalu dari point of view orang pendek ya kan kalau orang tinggi itu tapi kalau tidak dia tinggi aku jadi ngebayangin waktu dia lahir kan aku waktu soalnya lahir kan aku ngikutin ngikutin prosesnya ya kalau dia lahir pasti dokternya begini ngariknya tuh itu bukan tinggi itu majak iya jadi kamu kalau ngelihat teman-temanmu tuh kayak ngeliat gitu ya iya dari atas gitu agak aneh gak lihat kalau kamu ngobrol gitu apa ya nak ya contohnya kalau misalnya lagi upacara gitu kan biasanya orang-orang kalau dilihat ke depan gitu kan lihat kepalanya saya bisa ngeliat semuanya dan dia bertugas sebagai tihang bendera ya Pak bisa melihat mereka lagi ngantongin apa itu kelihatan semua ya sampai sana-sana juga salah satunya juga terus kalau katanya duduk kalau di kelas juga duduk susah naik angkot juga susah gitu kan sebenernya kalau lagi di kelas gak terlalu susah sih cuman memang mentok cuman gak susah tapi yang susah sih angkot sih angkot kamu emang masih ke sekolah apa naik angkot karena kalau misalnya gak ada kendaraan saya pulang naik angkot aku pulang naik angkot pernah berdiri-berdiri di angkot? enggak tuh tantangan loh duduk aja udah mentok eh aku pernah loh eh gak di angkot cuman aku di bis iya jadi kalau kamu duduk terus gimana? kamu duduknya biasanya dimana? deket pintu pasti sebenernya gak terlalu masalah juga duduknya ya deket pintu pakek luar gitu terus? di depan, tengah, bahkan juga gak ada masalah oh gak ada masalah yang masalah adalah naiknya angkot atau? angkot-angkot yang masalah tuh bayarnya dulu halo, selamat sore semuanya saya Kak Rumpi bener banget ada yang sudah berada di depan layar televisi anda untuk menyaksikan Rumpi Bang Sikri Mas hari ini saya punya tamu-tamu yang pokoknya semuanya luar biasa ya tapi sebelumnya kita akan bacakan dulu berita-berita hat di pojokan ini ya berita pertama ini dari postingan calon istrinya Syahrul Gunawan ya kok lemas gitu sih lalanya gak tau ya kok batal sih? kan dia ngomongnya cuma ini kita dapetnya dari Lambe Tura karena pas kita cek di postingan si Amanda namanya yang udah diapus kenapa coba diapus? kan bingung aku jadinya ya postingan ini bunyi gini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Amanda mau mengabarkan bahwa tidak jadi menikah pada tanggal 12 Agustus mendatang Insyaallah ini menjadi keputusan terbaik antara kedua belah pihak dan yang terbaik menurut Allah amin maaf lain batin ya sahabat salehaku katanya gitu aduh aduh tapi kan kalau ada reklamat ini artinya bisa banyak misalnya tidak jadi menikah tanggal 12 Agustus jadinya 12 Desember kan bisa jadi ya kak? bisa juga bilang tidak jadi menikah 12 Agustus lagi dicari tanggal baiknya bisa kan? masalahnya masalahnya ini kan ini katanya kan calonnya A.A.Lul lah A.A.Lul ini lagi naik gunung santai-santai gunung gede gunung gede gunung siapa? ada dia lagi naik gunung terus ada lagi tapi abis itu dia posting lagi nah postingan yang tadi dihapus terus dia posting lagi yang bunyi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang mau menjatuh saya silahkan saya terima dengan senang hati tuh namun saya tidak butuh pembelaan sebab yang membenci kepada saya tidak peduli akan hal itu tapi aku juga gak tau kenapa dia tiba-tiba memposting ini emang ada yang menuduh dia macem-macem ya? ih kamu jangan galak-galak dia itu masih muda masih muda loh umurnya masih 18 tahun tapi memang netizen banyak komentar yaudahlah gak apa-apa mendingan balik ke istrinya yang sebelumnya gitu-gitu-gitu ya kita gak tau gimana itu Syahrul dah udahlah nanti kita tanya langsung sama Syahrulnya setelah yang satu ini maksudnya setelah berita yang berikutnya berita berikutnya ini datang dari hari ini hari apa sih? hari.. ini hari Senin ya? hari.. katanya hari Senin ini adalah sidang putusannya eee.. apa.. Saipul Jamil untuk kasus suap emang benar hari Senin ini ya? dituntut 4 tahun penjara Saipul Jamil hadapi fonis hari ini nah kebetulan juga hari ini itu adalah hari ini kan tanggal 31 Juli ya? iya udah pada gajian dong? iya iya terus berduka ya 31 Juli itu adalah hari ulang tahunnya Bang Ipul iya mudah-mudahan dia menerima kabar baik supaya nanti kita datang traktir dong Bang Ipul ya traktir di mana? oke baiklah itu adalah berita-berita di pojokan masih ada berita di pojokan lagi nanti ya jadi jangan kemana-mana langsung kita panggil tamu kita siapakah mereka? ini dia profilnya untuk Anda Renard Iktus Hernando menjadi perbincangan karena siswa kelas 10 SMR 18 Kabupaten Tangerang ini memiliki tinggi 195 cm di umurnya yang masih 14 tahun menurut sang bunda Dewi Kristianti pertumbuhan Renard mulai terlihat beda ketika ia duduk di bangku sekolah menengah pertama karena tinggi badannya tersebut banyak klatisan yang mendukung agar Renard menjadi atlet basket seperti Yao Ming dan Kobe Bryant benarkah Renard mengalami banyak sulitan untuk belajar di kelas karena postur tubuhnya dan benarkah karena tinggi badannya itu Renard canggung untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya saksikan kisahnya hanya di rumpi NOS aku mirsa hari ini kita datang di keluarga kecil yang bahagia ada Henki Kurniawan Sonia Pak Malan ada Takila dan ini anaknya Henki yang paling besar Renard bukan Renard ini bukan anaknya Henki yang paling besar namanya Bintang ini Renard Renard ini menjadi viral di media sosial karena kamu sekarang umurnya berapa? masih 14 atau udah naik? 14 masih 14 tapi tingginya sudah 195 195 coba kamu berdiri ya aku pengen lihat ya coba 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 aku seberapa kamu sih? hebat sekali silahkan duduk Renard tapi gak apa-apa aku dulu punya waktu sekolah dulu juga punya teman tinggi sekali gitu ya kita ada artikel coba kita lihat artikel untuk Renard bunyinya adalah ceng, 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 ceng oke ini dia gara-gara tinggi badannya yang hampir 2 meter bocah kelas 10 ini mendadak viral katanya gitu kamu kaget gak sih? ini era media sosial ya kalau dulu walaupun aku itu adalah yang paling cantik sedunia gitu ya aku gak viral di media sosial tapi kamu viral apa rasanya kamu tiba-tiba orang yang kamu gak kenal itu tahu kamu Renard gak bedanya kalau dulu kan hidupnya di jaman batu itu di jaman sosial media beda teh di pahat ya beda jaman gimana rasanya Renard? pesenang sih pesenang pesenang banyak kenalan-kenalan baru ada yang ngedm-dm kamu gak? banyak oh banyak ngedm ngapain? ngedm apa? oh fallback ngedm minta fallback terus apa? ada yang minta kenalan kenalan dong nomor telepon ada gak? gitu-gitu oh gak ada oh oke terus gimana tanggapan teman-teman kamu yang lain melihat bahwa kamu itu follow Renard?